Terkenal dengan nama SMEA, SMK Negeri 1 Gorontalo merupakan sekolah kejuruan terbesar di Provinsi Gorontalo, bahkan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, sekolah ini merupakan sekolah kejuruan tertua di Provinsi Gorontalo. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1955, yang berada di Jalan Ternate, Kelurahan Tapa, Kecapatan Sipatana, Kota Gorontalo. SMK Negeri 1 Gorontalo berdiri di atas lahan seluas 5 hektare, dengan jumlah sebanyak 200 tenaga pendidik, 2.000 peserta didik, dan 10 orang karyawan pekerja. Ada pun visi sekolah yang mengacu pada 3 hal, yaitu Pertama, religi. Nilai religi ini diperlukan agar terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia. Kedua, inovatif. Bertujuan agar peserta didik mampu untuk menghasilkan karya yang berguna dan bermutu, baik untuk sekolah maupun negara. Dan yang terakhir, kompetitif. Nilai kompetitif ini diterapkan untuk terwujudnya peserta didik yang dapat memiliki keunggulan dalam bersaing, terutama di era modern seperti ini. Untuk mewujudkan ketiga visi tersebut, maka ada beberapa program yang dijalankan, diantaranya Jumat Religi, yang dilaksanakan setiap minggu pertama di awal bulan. Selain program dari sekolah, peserta didik juga diikut sertakan dalam kegiatan berupa workshop pelatihan, seperti workshop pelatihan pembuatan karau. Tujuan dari workshop ini adalah agar peserta didik bisa membuat kerajinan tangan khas daerah Gorontalo, sehingga dengan cara ini kerajinan khas daerah ini tidak akan punah dan masih ada penerus yang akan melanjutkannya. Sekolah ini juga terkenal dengan sekolah kejuruan di Provinsi Gorontalo yang memiliki lebih dari 5 kompetensi kealian. Dengan 9 kompetensi kealian diantaranya, OTKP atau Otorisasi Tata Kelola Perkantoran, AKL atau Akuntansi Keuangan Lembaga, BDP atau Bisnis Daring Pemasaran, APL atau Analisis Pengujian Laboratorium, RPL atau Rekaya Seperangkat Lunak, TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, MM atau Multimedia, PSPR atau Produksi dan Siaran Program Radio, dan UPW atau Usaha Perjalanan Wisata. Masing-masing kompetensi kealian dilengkapi dengan bengkel atau laboratorium tersendiri untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan masing-masing siswa. Sekolah kejuruan yang pernah menyandang sebagai sekolah ADB Invest serta sekolah yang pernah menerima penghargaan adiwiata ini menyiapkan tenaga profesional dan kompeten di bidangnya. Ditunjang dengan fasilitas yang memadai bagi para siswa dan membuka ruang gerak luas bagi siswa sebagai wadah menyalurkan minat bakat siswa baik di dalam berorganisasi dan ekstra kurikular. SMK Negeri 1 Gorontalo saat ini termasuk salah satu dari tiga sekolah yang terpilih sebagai sekolah revitalisasi. Sekolah revitalisasi ini mengarah kepada lima bidang. Bidang pertama yaitu kurikulum, kedua sarana dan prasarana, ketiga industri, keempat guru dan tenaga kependidikan, dan yang kelima sertifikasi peserta didik. Selain itu, sekolah ini juga telah meraih banyak prestasi baik di bidang akademik dan non-akademik mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Disukseskan Mubes ketiga, IKA Smea SMK Negeri 1 Gorontalo tanggal 8 Oktober 2022 di Hotel Grand Kew. Sukseskan! Yes! Sukseskan! Yes! Sukseskan! Yes! Sukseskan! Yes!